Komisi Pemilihan Umum memastikan akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi usai DPR membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada. Namun demikian, mahasiswa menyatakan akan tetap mengawal dengan berbagai aksi hingga putusan Mahkamah Konstitusi benar-benar dilaksanakan KPU. Komisi Pemilihan Umum memastikan akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi soal Undang-Undang Pilkada. KPU akan menyesuaikan putusan MK dalam peraturan KPU dan akan berkonsultasi dengan Komisi 2 DPR. Dalam pendaftaran pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan pasangan calon berdasarkan ambang batas perolehan suara sah yang ditentukan berdasarkan jumlah penduduk tertentu yang termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 di Provinsi untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan di Kabupaten Kota untuk calon bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Kemenuhan usia minimal calon kepala daerah terhitung sejak penetapan pasangan calon. Proses revisi Undang-Undang Pilkada memicu gelombang protes kemarahan publik di berbagai tempat. Ulangi, publik mengecam tindakan DPR yang merevisi Undang-Undang Pilkada secara kilat sehari setelah putusan MK. Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya memutuskan membatalkan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada. Usai rapat paripurna DPR tak mencapai quorum Kamis malam. Nah oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi Undang-Undang maka yang berlaku adalah hasil keputusan Makam Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh partai buruk dan partai gelora. Meski DPR sudah membatalkan revisi UU Pilkada, elemen mahasiswa menyatakan akan tetap mengawal dengan berbagai aksi hingga putusan Makam Konstitusi benar-benar dilaksanakan KPU. Betul, betul. Memang tadi disampaikan bahwasannya akan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Itu sesuai harapan jika memang pada akhirnya betul-betul demikian. Tetapi kita belajarlah dari yang sebelum-sebelumnya bahwasannya banyak kebijakan yang coba diperlihatkan, dicoba gitu untuk respon publiknya seperti apa. Nah, ini kami melanggengkan aksi-aksi penolakan melalui aksi media ataupun melalui aksi masa, unjuk rasa, yang pada hari ini banyak dilakukan di daerah pundi nasional. Yaitu sebagai bentuk, bahwasannya kami belum sepenuhnya percaya sampai betul-betul itu dilaksanakan terkait keputusan MNK tersebut. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sulis Tiawati Irianto, menilai apa yang ditunjukkan DPR bukanlah pembelajaran yang baik di sebuah negara hukum. Ya, ini bukan pembelajaran yang baik tentunya kalau kita ingin bernegara hukum ya. Karena jelas sekali prinsip-prinsip negara hukum itu ada aturan-aturannya, penyelenggara negara apabila mau membuat hukum itu harus mengacu kepada konstitusi dan hukum yang sudah ada. Tidak membuat hukum berdasarkan kepentingan-kepentingannya sendiri dan menabrak semua prosedur-prosedur di dalam pembuatan hukum itu. Juga sebetulnya tuh banyak lagi syaratnya harus membuat regulatory impact analysis, harus bikin asal kadenik. Tidak bikin dalam satu malam sembunyi-sembunyi ke kucing-kucingan dengan rakyat gitu ya buat tutup sendiri. Sementara itu pemerintah menegaskan bakal berpegang pada aturan terakhir yang diputuskan MK. Nah pemerintah juga berada pada posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Jadi selama tidak ada aturan yang baru, maka pemerintah akan ikut menjalankan aturan-aturan yang saat ini masih berlaku. Aturan yang berlaku terakhir MK kan? Oh, tadi yang berlaku sama? Iya, aturan yang berlaku. Posisi kita sama soalnya. Upaya merevisi Undang-Undang Pilkada ditenggarai salah satunya untuk memuluskan langkah putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, berlaga di Pilkada. Kaisang yang merupakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ternyata telah mengurus persyaratan untuk mendaftar menjadi calon Gubernur Jawa Tengah. Di hari yang sama ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan soal batas usia calon kepala daerah. Tim Liputan Kompas TV DPR sudah membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada, namun publik belum sepenuhnya percaya putusan Mahkamah Konstitusi akan jadi landasan untuk pelaksanaan Pilkada. Kita bahas bersama Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, dan pengamat pemilu yang juga pengajar hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Titi Anggra ini. Selamat malam Bang Doli, Mbak Titi. Selamat malam, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Saya ingin menegaskan dulu ke Bang Doli sebelum kita jadi azan maghrib, jadi betulkah nanti yang akan disahkan dalam PKPU, hasil konsultasinya merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada celah lain Bang Doli? Insya Allah tidak ada perubahan, karena kan pertama memang putusan Mahkamah Konstitusi itu kan final and binding. Kemudian yang kedua, setelah dikeluarkannya putusan itu, kan kita sama-sama mengetahui banyak sekali dinamika, adik-adik mahasiswa yang kita banggakan, terus tokoh-tokoh masyarakat, para guru besar juga menyampaikan aspirasinya, kami berterima kasih, datang rame-rame ke rumah rakyat, dan tentu harus kami dengarkan aspirasi itu. Nah, kemudian kami mau komunikasi ya, KPU yang selama ini juga terus kita koordinasikan, mereka akhirnya mengirimkan surat kemarin tanggal 21 Agustus, untuk menyampaikan permohonan untuk konsultasi terhadap PKPU itu, walaupun sebetulnya kami hari Senin besok itu sudah menganggarkan untuk membahas rapat konsultasi tiga peraturan. Nah, baik Bang Doli, kan besok akan dibahas lebih lanjut, saya akan perdalam soal ini, tapi kita akan kembali usai jeda Zan Maghrib bagi oleh DKI Jakarta dan sekitarnya. Oke. Pak Indonesia malam kembali, saya ke Bang Doli, kalau untuk besok, konsinyering, kenapa ini dibutuhkan dan apa saja yang akan dibahas? Jadi sebenarnya konsinyering besok itu juga untuk mempersiapkan rapat konsultasi hari Senin. Kami membiasakan ya selama periode ini, supaya matang gitu, sebelum nanti masuk ke rapat formal, rapat konsultasi, rapat dengan pendapat itu, selalu kita dahulu dengan konsinyering. Jadi kita akan membahas detail, ya, mengelaborasi apa draft yang disampaikan oleh KPU maupun Bawaslu terhadap rancangan peraturan-peraturan itu, gitu. Nah, jadi besok sebetulnya konsinyering itu untuk membahas tiga, ya, di KPU yang itu soal logistik, ya, terus soal kampanye dan macam-macam lah. Nah, tapi karena kemudian, apa namanya, ada perkembangan baru soal itu, soal perusahaan makam konstitusi, besok sebetulnya nggak perlu lagi ada konsinyering, karena kan sudah jadi, ya, makanya tadi saya langsung press conference menyatakan bahwa insya Allah tidak akan ada halangan lagi, ya, bahwa pilkada 2024 akan menggunakan putusan peraturan perundangan yang baru, yaitu putusan makam konstitusi. Jadi sebenarnya, saya udah baca juga, draft yang disampaikan oleh KPU kepada kami, dan itu istinya mutlak bulat-bulat berdasarkan putusan makam konstitusi. Oke, jadi dipastikan bahwa... Kalau soal yang PKPU itu nggak akan ada konsinyering lagi besok. Oh, jadi untuk PKPU, putusan MK itu tidak ada konsinyering, jadi nggak akan mengubah juga. Semuanya stick to putusan MK, ya, Bang Dali, ya? Iya, iya, iya. Oke, nah, Mbak Titi, kalau tadi juga kan Mbak Titi baru saja pulang dari KPU, ya, baru keluar dari Komisi Pemilihan Umum, apa saja yang dibahas terkait PKPU ini? Apa yang disampaikan kepada KPU? Ya, pada dasarnya tadi Koalisi Masyarakat Sipil ada Jaga Pemilu, Netgrade, Perludem, PSHK, JPPR, 5. Kami menemui KPU itu dengan penekanan bahwa KPU harus menindaklanjuti putusan makam konstitusi secara konsisten dan menyeluruh. Konsisten itu artinya adalah putusan MK itu bukan hanya ada satu, putusan 60, tapi juga ada putusan 70. Yang kedua, menyeluruh itu artinya yang harus diikuti baik amar ataupun pertimbangan hukum. Tidak boleh ada parsialitas hanya mengambil dari amar pertimbangan hukum diabaikan. Pertimbangan hukum ini karena soal usia, itu kan penegasan MK ada di pertimbangan hukum. Nah, berdasarkan KPU yang disampaikan oleh Pak Afif, kami bertanya berulang-ulang, bisa disarikan ya. Pertama, KPU menyatakan akan konsisten mengikuti putusan MK, baik putusan 60 ataupun putusan 70, baik pertimbangan hukum putusan maupun amar putusan. Nah, yang kedua, KPU akan menetapkan peraturan persyaratan usia itu merujuk kepada penetapan pasangan calon. Dan disampaikan eksplisif artinya 22 September 2024. Karena penetapan pasangan calon pada 22 September 2024. Lalu, yang ketiga, KPU akan menerbitkan surat edaran sebagai petunjuk teknis dilakukannya pengumuman pendaftaran pasangan calon yang akan dimulai esok hari. Di dalam surat edaran teknis ini, persyaratan yang akan digunakan sebagai rujukan pencalonan ataupun persyaratan calon, dalam hal ini usia akan mengikuti pertimbangan hukum dan amar putusan dari Mahkamah Konstitusi. Karena sempat ada permasalahan, ada keraguan juga dari teman-teman hukum Tata Negara bahwa rasio desidendi-nya, alasan putusannya inilah yang jadi masalah untuk putusan 70 sal usia, begitu ya Mbak Titi ya? Ya, betul. Dan itu kami tanyakan eksplisif. Apa yang dimaksud dengan memedomani putusan 70? Apakah hanya amar ataukah termasuk pertimbangan hukum? Disampaikan terbuka baik pertimbangan hukum atau maupun amar. Jadi kedua-duanya. Dan sempat juga ada pertanyaan dari kami, ini bukan tidak percaya pada komitmen Bang Doli ya Bang Doli, tapi kami bertanya, bagaimana kalau misalnya DPR dan pemerintah meminta KPU menyimpangi putusan MK? Misalnya untuk persyaratan usia itu memberlakukan persyaratan pada pelantikan. Ditegaskan terbuka KPU menyatakan persyaratan tetap sesuai putusan MK dan merujuk kepada pertimbangan hukum bahwa itu ditentukan pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU. Tentu saja realisasinya kita tunggu malam ini surat edaran pendoman teknis, karena besok itu KPU akan mengumumkan persyaratan pencalonan dan juga persyaratan calon, karena pengumuman pendaftaran ya Bang Doli ya, besok kan orang itu mendaftar tidak ujuk-ujuk Mbak, tanggal 27 sampai 29. Ada dulu pengumumannya nih, pengumumannya itu tiga hari, yaitu tanggal 24 sampai 26 Agustus 2024. Jadi saya mengajak kepada semua rekan-rekan, pada semua teman-teman, mari kita cek semua KPU di daerah kita, karena seluruh kabupaten, kota, dan provinsi akan pilkada, seperti apa pengumuman yang akan dibuat oleh KPU esok hari. Kalau betul sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, maka itu kita tetap kawal, sampai kemudian betul-betul konsisten dilakukan pada tanggal 27 sampai 29 untuk pendaftaran pasangan calonnya. Oke, jadi kalau udah diumumkan nanti kita cocokkan juga dengan Senin ya, yang akan dibahas bersama DPR, dikonsultasi. Bang Doli, nanti untuk dikonsultasi apa saja yang akan ditekankan? Apakah akan tadi secara bulat-bulat mengesahkan bahwa PKPU ini sesuai putusan MK atau masih ada celah yang bisa jadi pintu masuk ada sisipan hal lain yang selama ini jadi perdebatan soal usia misalnya, meskipun tadi Mbak Titi sudah ditekankan oleh KPU bahwa tidak ada celah itu. Tapi masih adakah soalnya soal usia misalnya Bang Doli, kan sempat ada tafsir juga di Balek bahwa ya tadi rasio desidendi-nya atau pertimbangan putusannya itu berbeda dengan amar putusan? Ya, saya kira tidak perlu juga ada khawatiran yang berlebihan ya. Semua pihak sekarang kan tonnya udah sama ya, suaranya sudah sama bahwa pilkada 2004 besok, terutama yang menyangkut soal peraturan KPU yang berkaitan dengan pencalonan bakal calon Kepala Dera, Wakil Kepala Dera itu menggunakan strik bulat-bulat apa yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi tanpa ada tafsir apapun ya. Nah, DPR sudah menyampaikan juga komitmennya melalui pimpinan DPR kemarin, ya, kemudian tadi saya juga secara jelas khusus press conference menyampaikan soal itu, barusan juga kan kita dengar dari titik bahwa KPU juga tadi terbuka menyatakan bahwa mereka akan menyampaikan draft PKPU-nya itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi secara utuh. Dan saya sudah lihat, dan saya sudah lihat draft-nya, jadi saya kira besok insya Allah hari Senin mudah-mudahan tidak akan ada perubahan lebih jauh ya. Saya bisa pastikan insya Allah karena saya besok yang langsung mimpin ya, mudah-mudahan tidak akan ada perubahan lain, selain apa yang sudah kita sampaikan dalam seharian penuh ini dari kemarin mungkin ya. Tadi kami terima kasih titik dan kawan-kawan sudah datang ke KPU, dan KPU juga menegaskan itu. Jadi mari kita sama-sama kawal, saya juga terima kasih dan bangga pada adanya mahasiswa dan juga orang-orang atau masyarakat atau ke-toko yang datang. Nggak apa-apa, nanti juga mau datang silakan, tapi insya Allah saya akan memimpin rapat itu dan insya Allah hasilnya tidak akan berubah dengan apa yang... Akan sama dengan yang dijanjikan ya Bang Doli? Baik, kalau Mbak Titi, apa yang bisa kita kawal, bagaimana masyarakat mengawasi dan bisa percaya bahwa KPU ini bebas kepentingan apapun dan siapapun? Ya pertama tentu saja transparansi proses ya. Tadi kita harus memonitor terus, mengikuti terus prosesnya, konsultasi yang dilakukan antara KPU dan DPR, pemerintah tentu saja harus dilakukan secara terbuka. Kita tidak ingin lagi melihat tingkap pola seperti pembahasan di balek, jelas-jelas menyimpangi putusan Mahkamah Konstitusi, tapi begitu entengnya mengesahkan norma yang inkonstitusional. Saya percaya Bang Doli ini bagian dari pembentukan Undang-Undang Pemilu kita, tidak akan ada hal-hal seperti itu ya. Jadi saat ini tentu saja kepercayaan itu harus diikuti juga konsistensi dari Parlemen, tetapi di saat yang sama kita juga tetap harus waspada, kita tetap harus kemudian memantau segala prosesnya, meyakinkan semua pihak untuk mengikuti ini dan mengawal ini, dan jangan sampai kemudian terjadi perubahan yang bisa menimbulkan gejolak. Saya kira kita semua rugi ya, rugi waktu, rugi tenaga, rugi energi atas apa proses yang terjadi. Tetapi di saat yang sama, saya bangga dengan teman-teman mahasiswa, masyarakat umum, dan semua elemen bangsa yang sudah menunjukkan komitmen yang sangat kuat terhadap negara hukum, terhadap demokrasi konstitusional yang tidak boleh dipermainkan oleh siapapun, termasuk oleh mereka yang berada di dalam kekuasaan. Dan harus dipastikan juga nanti putusan MK ini bisa berlaku untuk semuanya, erga omnes semestinya tidak ada perdebatan sampai sepanjang ini prosesnya, tapi setidaknya kita akan kawal bahwa nanti PKPU-nya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, tidak ada perdebatan lanjutan setelah ini, dan pilkada bisa berjalan dengan transparan. Terima kasih Bang Doli, Ahmad Doli Kurnia, Ketua Konsidua DPR RI, dan juga Mbak Titi, terima kasih Mbak Titi Anggeraini, pengamat pemilu, juga pengajar hukum Tata Negara UI. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.